Saat diajak menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, bersama Presiden Jokowi Dodo. Raffi Ahmad dan Gading Martin melakukan hal tak biasa bukan hanya membuat konten untuk media sosial mereka saja, namun Raffi Ahmad dan Gading Martin secara tiba-tiba meminta tanda tangan dari Presiden Jokowi. Tempatnya terbilang tak biasa, dalam unggahan Instagram story Gading Martin keduanya minta dibubuhi tanda tangan di pakaian masing-masing. Gading minta jaketnya ditanda tangani, sementara Raffi minta di kemeja putihnya untuk dibubuhi tanda tangan oleh Presiden Jokowi di dalam gerbong kereta cepat. Permintaan Raffi untuk dibubuhi tanda tangan di kemeja putihnya itu sempat ditolak Presiden Jokowi karena tak mau mengotori kemeja host kenamaan itu. Raffi terus berusaha meyakinkan Jokowi agar tetap membubuhkan tanda tangan di kemeja putihnya. Suami dari Nagita Slavina itu berulang kali mengatakan bahwa ini adalah kesempatan langka. Saat proses tanda tangan dilakukan, Raffi menyebut bahwa itu jadi kenang-kenangan dirinya bersama Jokowi saat naik kereta cepat. Raffi Ahmad berencana tak mencuci dan memajang kemeja putih yang ada tanda tangan Presiden Jokowi dalam sebuah bingkai ketika sampai rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!